Ikan Pembawa Bencana Oarfish, dikenal dengan julukan Ryugunosukai atau pembawa pesan dari Istana Dewa Laut tentang bencana alam yang akan datang. Mereka merupakan hewan soliter yang hidup di kedalaman 200 hingga ribuan meter di bawah permukaan laut. Mereka diyakini akan pergi ke permukaan saat merasakan gempa bumi di bawah laut. Keyakinan itu semakin menguat saat belasan oarfish terdampar di pantai Jepang dan terjadi gempa Fukushima 2011 dan tsunami yang menewaskan lebih dari 20 ribu orang. Maka tak heran, penampakan ikan ini membuat masyarakat panik. Meskipun mitos tersebut sudah tersebar sejak abad 19, para ilmuwan terus membantah mitos-mitos tersebut karena tidak ada hubungannya dengan bencana alam. Oarfish bukanlah ikan yang pandai berenang sehingga dapat dengan mudah terbawa arus laut dalam yang dapat membuatnya tersesat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!